Saya Suzuki Nusantara Jaya Sentosa, maksud kami NJS meluncurkan varian mobil pick-up terbaru yaitu New Carry Pick-up. Kehadiran generasi terbaru tersebut misalnya digadang-gadang akan meneruskan legenda carry dengan julukan Rajanya Pick-up. Setelah menyelenggarakan peluncuran global New Carry Pick-up pada pembukaan Indonesia International Motor Show IIMS 2019, PT. Suzuki Indomobil Sales PT. SIS secara bertahap meluncurkan New Carry Pick-up di beberapa kota di Indonesia. Hari Sabtu lalu, PT. SIS bekerja sama dengan PT. Nusantara Jaya Sentosa selaku dealer RR SMI meluncurkan New Carry Pick-up di Bandung. Hadir dengan desain dan dimensi baru yang lebih besar yaitu panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm. Pada tipe wide deck, New Carry Pick-up mampu membawa muatan lebih banyak. Dari sisi dapur pacu, New Carry Pick-up dilengkapi denham mesin terbaru yaitu K15 BC berkapasitas 1.500 cc, sehingga lebih bertenaga namun tetap irit bahan bakar. Selain itu, dengan radius putar sebesar 4.4 m, pengemudi bisa bermanuver di lokasi kerja yang terbatas. New Carry Pick-up juga dilengkapi dengan fitur baru seperti air conditioner AC, electric power steering, IPS, dan sliding seat pada varian tertinggi. Bahkan mobil ini juga dilengkapi dengan head unit single din, split seat dengan jok yang tebal, serta 6 tempat penyimpanan barang termasuk tempat botol dan kantong yang berlokasi di belakang jok. Tidak sampai di situ, teknologi baru pun diterapkan guna memberikan rasa aman kepada pemiliknya. Sistem kuncinya menggunakan immobilizer, sehingga sang pemilik tak usah khawatir saat memarkirkan kendaraan, karena mobil tidak bisa hidup jika menggunakan kunci selain kunci asli. Sama persis, hanya bisa masuk saja pintu, buka pintu bisa, tapi menyalakan mesin tidak bisa. Menurut Deputi Managing Direktur Carry Pick-up telah melegenda dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia selama 43 tahun. Untuk melanjutkan eksistensinya, kini pihaknya meluncurkan generasi terbaru pick-up di Bandung. Pihaknya juga menaritkan mampu menjual 330 unit hingga 5.000 unit per bulannya. New Carry ini kami berikan launching di sini, ini dengan keunggulan satu, dengan tipe mesin yang baru sekarang. Tipe mesin K15B yang lebih hemat, kemudian juga kabin dan baknya lebih luas. Jadi bisa memuat barang dengan ukuran yang lebih besar lah ya, lebih besar. Tapi kalau daya angkutnya juga 1 ton, kemudian kita ada 4 tipe ya, ada tipe Flat Deck dan ada Wide Deck. Dan kemudian juga yang Wide Deck ada AC dan Power Steering. Yang Flat Deck juga ada Power Steering, jadi totalnya 4 varian. Kemudian kita lengkapin dengan Immobilizer. Jadi dengan Immobilizer ini kita harapkan untuk mengurangi lah ya, mengurangi angka pencurian lah. Angka pencurian kendaraan ini. Kemudian pickup yang baru ini juga untuk yang posisi supir. Sekarang kita sudah lengkapi dengan sliding seat. Kemudian 3 orang di depan ini duduk nyaman ya, karena personelannya ada di dashboard sekarang. Gitu loh ya. Kemudian kabin, ruang kaki itu menjadi lebih lega. Gitu lebih lega. Jadi kita berharap New Carry ini menjadi pilihan. Bagi pengusaha, para pengusaha kan sekarang kan banyak wira swasta, usaha mikro dan menengah. Di mana pemilik sendiri yang langsung mengendarai itu mobil gitu loh ya. Jadi kami harapkan dengan kelebihan-kelebihan yang ada, mudah-mudahan ini bisa lebih membantu, mendorong perekonomian di Indonesia. Untuk harga, konsumen dapat memiliki New Carry Pickup ini mulai dari 141 jutaan seri terendah, hingga 151 jutaan untuk tipe tertinggi. Dengan 3 pilihan warna, yakni Superior White, Silky Silver, dan Real Black.